Warna kita pastel banget. Iya pastel banget. Hi ladies! Welcome to vlog Signature Select Mask. Dan di vlog kali ini kita akan membahas artis tri yang baru yaitu Signature Select Mask. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu yuk. Aku Tias. Aku Tammy. Aku Sonya. Aku Yusi. Aku Ayrith. Yuk kita lihat produknya apa aja nih. Penasaran kan? Nontonin vlog kita sampai habis ya. Oke. Eh Sonya kamu udah temen ini sibuk apaan sih? Soalnya sering pake banget kayaknya. Iya aku tuh kan suka banget kan. Olaraga outdoor, swing, bike, run gitu. Tapi di outdoor jadi kulit aku suka tekan matahari. Iya. Kalo aku kan balik sih. Aku lebih sering di dalam ruangan. Iya. Sama aku juga. Iya. Iya kering. Kalo aku justru seringnya seharian itu di dalam mobil. Jadi seharian itu suka nyetir kan. Iya. Walaupun dalam mobil itu tetep kenap. Kenap panas sama dong kita. Kenap. 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 Iya. Nah ladies kita tuh punya jenis wajah kulit kita. Itu kan beda-beda. Nah kalian sudah belum download nih yang namanya Artistry Virtual Beauty. Oh udah 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 udah. Nah jadi dari sini kita bisa tau saran masker yang paling tepat buat jenis kulit kita masing-masing ya. Oh kita cobain dulu. Nah iya. Nah kita lihat bisa ada lisis kulit kita. hasilnya seperti apa ada foto udah deh jadi iya terus bisa tampak masalah-masalah kulit kita apa aja jadi kita bisa pakai sesuai masalah kulit kita apa ya Iya itu tujuannya keren banget kan jadi seru nanti kan artisri signature slide mask ini kan sesuai dengan jenis kulit kita kayak aku itu jenis kulitnya beda pipi agak kering tapi t-zone nah ini nanti ada nih rekomendasinya jadi nggak bakal salah lah ya kita pakai produk yang mana Nah aku berdasarkan apps nya disarankan tiga macam Purifying brightening sama yang firming kalau sisanya apa mirip-mirip jauhan bedanya aku juga tiga nih bedanya aku ada hydrating brightening dan firming juga kita beda satu beda satu kalau aku policing brightening sama firming juga ya kalau tidak siapa kalau aku brightening hydrating sama firming wow iya semua punya brightening aku juga punya brightening purifying sama hydrating iya jadi ini memang kita beda-beda juga dan ada yang sama tapi aku rasa karena jenis kulit kita itu disesuaikan sesuai dengan pertanyaan tadi itu juga jadi aktivitas juga penting ya kan umur juga penting jadi kalian di rumah jangan lupa download artisri virtual beauty untuk saran yang tepat nah tadi masing-masing kan udah dapet tiga saran maskernya nih yuk kita lihat baru-baru gimana cara aplikasinya nah ini aku mau kasih review setelah aku pakai emasnya ini kayak gimana ini aku pakai dulu yang policing ini buat daerah t-zone itu bisa mengangkat sel kulit mati dan pas dipakai itu aku sambil scrub dulu nah itu lumayan membantu untuk ngangkat sel kulit mati terus aku ada pakai yang brightening juga di bagian bawah mata terus ada di bagian dahi juga itu setelah dipakai itu dia lembut banget dan setelah pakai langsung setara banget empat diangkat itu sambil dipijit hasilnya lebih bright dan lebih lembut nah yang ketiga ini yang merah yang film ini dia pasti pakai itu ada hangat-hangatnya dan itu untuk kencang kulit bagus banget pas pakai berasa hangat dan pasti angkatnya itu lebih berasa kencang dan tetep lembut mungkin kalau dari yang lain Kak Sianesta mungkin sistemnya aku kan ada tiga juga tuh ada hydrating, brightening, dan firming nah aku langsung pakai tuh di satu muka jadi warna-warni nah kalau yang brightening aku pakai langsung di bibing karena memang banyak freckles dan juga hidung kalau hydrating itu aku pakai di dahi karena dahi itu suka kering dan bagian bibi sini juga bibi yang nggak ada frecklesnya yes terus baru yang firming yang merah yang firming itu aku pakai di bagian sini yang apa bilang tadi smiley dan aku rasanya aku merasakan itu kalau yang firming itu hangat-hangat nah kalau yang brightening itu rasanya itu cukup adem kemudian setelah didiamkan set baru dicuci baru aku skrat-skratin gitu tuh berasa banget lembut lembut banget dan terlihat lebih cerah jadi aku suka banget pakai berada gini mantep banget ya Nah kalau aku sarannya juga tiga yang brightening yang firming sama satu lagi yang purifying itu cocok banget sama aku yang berpori besar terutama yang purifying itu memang tugasnya untuk mengangkat kelebihan minyak dan mengecilkan pori jadi buat teman-teman yang kulitnya berpori besar itu tuh bagus banget kita pakai yang purifying terutama di daerah yang tiso biasa hidung ya betul dadu jidat ya Nah terus aku pakai lagi yang firming nah firming itu sama seperti apa namanya firming bikin kulit kita lebih kenceng nah itu tugasnya memang untuk membuat kulit kita terasa lebih ngangkat gitu loh jadi kalau kita selesai pakai itu memang berasa kulit lebih kenceng apalagi yang nge-lines ini ya iya betul-betul iya itu benar-benar menghalus mylines kita nah yang aku rasain itu uniknya rasanya kalau pakai firming masker itu dia hangat banget nah jadi teman-teman jangan kaget pada saat dioleskan itu sensasi hangatnya tuh sangat terasa banget tapi jangan khawatir itu artinya produknya berkerja hangatnya sebentar sebentar aja iya betul pada awal aja nah terus yang satu lagi aku pakai yang brightening brightening itu dia sebenarnya ada butiran kecil scrubnya tapi berbeda dengan yang jenis polishing kalau yang brightening scrubnya itu jangan digosok dulu tapi didiamkan dulu setelah pada saat kita mau bilas setujuh menit kemudian barulah kita kayak diputer-puter tapi gak dijilatkan oh tidak jadi kayak diputer supaya butiran scrubnya itu lebih bekerja membersihkan kita punya permukaan kulit kantes loh wajib kem kayak ini anaknya samping gitu cucok kan nah kalau TX? kalau aku dapat 3 rekomendasi maskernya itu yang hydrating, brightening, sama firming nah aku seneng banget yang pakai yang hydrating itu ada efek dingin, calm gitu ya jadi untuk orang yang kulitnya kering atau dehydrasi itu cocok banget dan juga wanginya enak wanginya itu wangi-wangi green tea, cocok ya nah brightening juga aku suka, kenapa kalau misalnya pakai brightening udah dibilas gitu kan dipijit-pijit dulu terus efek muka itu jadi lebih cerah, terus kita kalau makeup jadi lebih tahan dan bisa dipakai sampai ke bawah mata, itu keren banget iya, iya 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 satu lagi apa tadi? firming iya, kalau firming kita sama ya pada pakein keleher-leher gak? iya dong itu untuk memakai rencangkan kulit, baiknya teher betul-betul iya kalau Heidi gimana? kalau aku suka banget ya sama mas Genday Sarangka, tiga-tiga dia karena aku suka teksturnya itu dia creamy sekali Pas aku pakai itu, aku ambilnya dikit aja, udah bisa cover hampir seluruh wajah. Setuju. Banyak-banyak, setuju. Sama, terus aku juga dapat yang brightening itu ya. Brightening kan dia bahannya dari white shea acid, jadi ada butiran-butiran itu benar-benar waktu aku udah pakai gitu. Langsung kayak kelihatan instant glowing-nya gitu, benar-benar kerasa bersih banget. Betul, cerah banget. Lalu aku juga pakai yang hydrating, sama yang dibilang tadi itu aromanya benar-benar wangi. Itu yang kayak bikin calming banget gitu. Yang kayak udah kalau stress, kalau pakai masker ini kayak langsung berasa enak banget. Benar banget, relax. Bahannya juga ada di green tea, jadi benar-benar natural gitu ya. Terus sama yang lain tadi aku pakenya yang purifying, karena kalau kelihatan muka aku kan cenderung normal, cenderung oily. Jadi aku pakenya di daerah t-zone, karena biasanya di sini yang lebih sering berbunya gitu ya. Jadi saya aplikasinya di sana aja gitu. Jadi kita bisa pakai whoopie ya. Maskernya sekali pakai bisa pakai 2-3. Sekali pakai langsung berwarna-warni dan menyelesaikan banyak masalah kulit kita. Jadi all in one. Langsung menyelesaikan semua problem dan kondisi kulit kita. Keren. Oke, jadi demikian review produk Artistry Signature Select Mask. Tunggu produknya di tanggal 1 Juli 2019. Dan jangan lupa follow Artistry Underscore Indonesia. Terima kasih telah menonton! Dan sampai ketemu di vlog kita yang berikutnya. Bye! 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 Terima kasih.